Melakukan dengan korban berhubungan, berapa kali? 6 kali? Kita harus memberikan kebaikan. Ternyata juga, iya, ada persesuaian. Melakukan dengan korban berhubungan, berapa kali? 6 kali, ada paksa? Tidak ada paksaan. Melakukan hubungan dengan korban, korban tinggal di mana? Satu rumah. Satu rumah sama pelaku, berapa kali melakukan hubungan? Satu kali. Terima kasih, jadi korban ini kondisi saat ini hamil dan tinggal bersama dengan pelaku, yang itu merupakan paman kandung dari korban. Korban bercerita kepada keluarganya, yang mana orang tua dari korban juga mengalami kondisi yang sama seperti korban. Artinya memiliki kebutuhan khusus. Cerita ke tetangga, kemudian tetangga yang membantu melaporkan ke pores. Setelah kita periksa, ternyata benar, terduga pelaku, kita amankan, dan mengakui perbuatan dan hasil visum juga ada persesuaian. Pelaku berapa orang dan kaitannya dengan korban apa? Satu tetangga, satu lagi paman kandung. Pelaku ya? Satu inisial S, satu E, J. Pelaku ini? Pak Amantuk E, J. E, J. Pelaku ini melakukan pemaksaan atau ancaman? Mengancam menggunakan apa? Iya, tetangga menggunakan sajam, kemudian paman kandung itu menakut-nakuti akan di Bukit. Baru menyatakan, nanti kita cek ke laboratorium untuk purin dan darah. Terima kasih. Terima kasih.